Dari arena ke arena, Sport News, radio kata kita, Sport News. Menyebut bergulirnya paru kedua kompetisi Liga 1 2021-2022, pemain muda Persib Bandung Bayu Muhammad Fikri mengaku siap tampil maksimal membela Panji Maung Bandung. Pemain baik kanan Persib Bandung itu siap bekerja keras apabila mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih untuk tampil di putaran kedua kompetisi Liga 1 2021-2022. Bayu Fikri selama putaran pertama Liga 1 sudah tampil bersama Persib Bandung sebanyak 8 kali dari 17 pertandingan. Sejauh ini, pemain bernomor punggung 14 itu sudah membukukan 585 menit bermain bersama Persib Bandung. Bayu Fikri dipercaya Robert Albert bermain penuh di 4 laga dan sisanya ia bermain bergantian dengan rekan lainnya di Persib Bandung. Atas pencapaian tersebut, pemain kelahiran Banyuwangi 10 Agustus 2001 dapat menambah jam terbangnya di musim kedua ini bersama Persib Bandung. Bayu Fikri bertekad akan bekerja lebih keras untuk memberikan performa terbaiknya kepada tim dalam setiap latihan maupun ketika diturunkan di lapangan. Bekanan Maung Bandung itu menegaskan kerja keras harus dilakukan sejak pertandingan perdana seri keempat Liga 1 2021-2022 saat Persib Bandung menghadapi Persib Tata Ngerang pada Jumat 7 Januari 2022 di Stadion Ngurah Raiden Pasar nanti. Oleh sebab itulah, dia dan seluruh rekannya akan tampil maksimal memulai putaran kedua demi meraih hasil yang positif. Persiapan Robert Menghadapi duel perdana di putaran kedua kompetisi Liga 1 2021-2022, pelati Persib Bandung Robert Albers mengungkapkan bahwa starting 11 Maung Bandung siap main pada malam hari. Sebagaimana diketahui, merujuk pada jadwal kompetisi Liga 1 2021-2022 yang dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru selama Januari 2022, Persib Bandung akan melakoni pertandingan yang dilaksanakan pada pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribun Bali, vialaman resmi klub Robert Albers menegaskan pihaknya tidak mempersoalkannya, lantaran hal itu merupakan kewajiban dan resiko yang harus dijalani oleh seluruh pemain dan pelatih Persib Bandung. Meskipun kata Robert melakoni laga pada malam hari bukanlah perkara mudah untuk dijalani, namun Robert optimis persoalan pertandingan malam hari, bagi Persib Bandung tidak akan mengganggu konsentrasi skuadnya untuk tampil apik selama 90 menit. Sintayong sudah genap 2 tahun menangani tim Nas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat bersih tegang dengan PSSI, tetapi kini dicintai. Pria 52 tahun ini diumumkan PSSI sebagai pelatih tim Nas Indonesia pada 27 Desember 2019. Sintayong mendapat kontrak jangka panjang, yakni hingga Desember 2023. Tak hanya menangani tim Nas Indonesia, Sintayong juga diminta menangani tim Nas U19 dan U23. Malahan fokus utama Sintayong adalah menangani tim Nas Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Karenanya tim yang pertama kali ditangani Sintayong adalah tim Nas U19, yaitu pada 13 Januari 2020. Setelah sepekan berlatih di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang tim berangkat ke Thailand. Selama pemusatan latihan di Thailand, tim berjulukan Garuda Nusantara ini menjalani 6 pertandingan uji coba. Tim yang jadi lawan tanding bukanlah tim Thailand, melainkan tim Korea Selatan. Sepulang dari Thailand, beredar kabar Sintayong bertengkar dengan Indra Safri, yang saat itu merupakan asisten pelatih. Indra akhirnya digeser menjadi direktur teknik PSSI. Sepulang dari Thailand, Sintayong memulai latihan untuk tim Nas Indonesia. Dalam pemusatan latihan di Stadion Madya, Senayat, itu skuad Garuda Takluk 1-4 dari Persita Tangerang dalam laga uji coba. Usai itu pandemi corona melanda, kegiatan sepak bola terpaksa dihentikan. Sintayong yang tak bisa menangani tim akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamannya di Gyeongbuk, Korea. Selama berada di Korea Selatan, Sintayong diwawancarai sejumlah media Korea. Hasilnya membuat kuping PSSI merah. Pelatih jebolan piala dunia 2018 itu mengkritisi sejumlah kebijakan PSSI soal tim Nas Indonesia. Salah satunya keinginan Sintayong membawa tim Nas U-19 berlatih di negaranya. Sayangnya, PSSI tak bersedia memenuhi hal tersebut. Sintayong akhirnya dipaksa kembali ke Indonesia lebih dulu. Sekembali dari Korea sejumlah rumor muncul, Sintayong disebut berseteru dengan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Bahkan Iryawan disebut sampai memberi ancaman ke Sintayong. Namun isu itu meredah karena tim Nas Indonesia diputuskan menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Pemusatan latihan ini berlangsung selama satu bulan lebih dan melakoni sebelas uji coba. Hasilnya tim Nas Indonesia U-19 menang lima kali, tiga kali imbang, dan kalah. Sejumlah kontroversi mengiringi pola latihan dan reposisi yang diterapkan Sintayong selama berada di negeri ladam itu. Sayang, piala dunia U-20 2021 dibatalkan FIFA. Namun demikian status Indonesia sebagai tuan rumah tak hilang. Piala dunia U-20 2023 diputuskan FIFA tetap berlangsung di Indonesia. Memasuki tahun kedua bersama PSSI, Sintayong beralih ke Garuda Muda alias Indonesia U-23. Dalam pemusatan latihan pada marah 2021, dua laga uji coba digelar yaitu melawan Tira Persikabo dan Bali United. Selepas pemusatan itu, hubungan Sintayong dengan PSSI makin runyam. Mantan pelatih Siong Nam Ihrua Junma itu pulang ke Korea Selatan dengan ambulans udara yang biayanya tak ditanggung PSSI. Hal ini membuat Sintayong cukup lama tak kembali ke Indonesia. Dia baru balik ke Jakarta untuk persiapan tiga pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar. Hasilnya mengecewakan, tim Nas Indonesia hanya imbang melawan Thailand dan dua laga lainnya jadi bulan-bulanan. Ini membuat anggota komite eksekutif PSSI Haruna Sumitro mengultimatum. Sintayong diancam pemecatan jika gagal dalam laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Tanda-tanda Sintayong akan didepak PSSI pun mengental karena ia banyak memanggil pemain muda. Namun ternyata racikan Sintayong berubah 180 derajat. Permainan Evan Dimas dan kawan-kawan apik secara organisasi dan mencerminkan karakter main yang disukai supporter. Puncaknya Sintayong membawa tim Nas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Dengan skuad muda dikombinasikan pemain senior, tim pera putih yang diremahkan membuat kejutan. Malahan supporter makin mencintai Sintayong. Dukungan moral lewat media sosial digaungkan agar Sintayong dipertahankan dan pengikut media sosial Instagramnya meningkat tajam. Petinggi PSSI dalam hal ini Iriawan yang awalnya sempat bertikai dengan Sintayong mulai memberikan pujian. Iriawan menjamin kontraknya Sintayong yang masih tersisa dua tahun lagi tak akan diganggu gugat. Sintayong yang masih tersisa dua tahun lagi tak akan diganggu gugat.